Pemirsa berbagai produk olahan nikmat berbahan dasar gula aren dipasarkan oleh UMKM Pondoknau Ujuku. Berbagai produk ditawarkan mulai dari gula semut, manisan aren hingga permen aren. Siapa yang tak kenal gula aren? Pemanis alami dari olahan nira yang diambil dari tandan aren ini kerap dijadikan sebagai bahan tambahan membuat penganan manis. Biasanya gula aren dipasarkan dengan kemasan yang sangat sederhana. Bahkan terkadang hanya menggunakan daun pisang sebagai lepisan luarnya. Namun di tangan seorang pelaku UMKM kreatif yang membina pengusaha pemula dan para petani di Kabupaten Batang hari ini, gula aren disulap menjadi berbagai olahan lezat dengan berbagai inovasi yang akan membuat Anda penasaran untuk mencicipinya. Di Pondoknau Ujuku yang berdiri sejak tahun 2017 lalu ini, gula aren diolah menjadi berbagai penganan lezat. Seperti permen yang merupakan jajanan kesukaan anak-anak. Ada tiga rasa permen yang ditawarkan yakni rasa original, jahe, dan rasa kacang. Kemasan permen aren ini pun juga sangat menarik. Gula aren dibentuk menjadi dadu, kemudian dibalut dengan kemasan warna-warni. Selain permen aren, masih banyak lagi produk olahan dari Pondoknau Ujuku yang ditawarkan. Seperti gula semut, cukamakan, dan manisan aren. Pondoknau Ujuku yang ditawarkan. Untuk memperkenalkan produknya, UMKM satu ini gencar dalam mengikuti berbagai pameran serta bazar. Seperti saat ini, produk kreatif dari Pondoknau Ujuku hadir pada GBR Expo UMKM Hippo International Jambi. Permen gula aren serta berbagai produk olahan aren lainnya tengah banyak dilirik masyarakat. Bahkan dalam satu bulan, bisnis ini dapat menghasilkan omset hingga 3 juta rupiah untuk setiap produknya. Kalau untuk saat ini, kalau untuk permen sama gula semut itu kita bisa omset minimal 3 jutaan. Kira-kira berapa yang terjual itu Pak? Kita jual lebih kurang, karena ini bentuknya dalam permen ini aja, lebih kurang kalau per bulan 100 fish. Ria Agustin, Jek TV melaporkan.